Peraturan Wali Kota Banjarmasin yang akan menetapkan denda bagi warga yang tak membawa dan menggunakan masker tengah disusun pemerintah Kota Banjarmasin. Disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Senin pagi, penggodokan aturan ini masih berlangsung dan sempat direncanakan diterbitkan awal pekan ini. Namun penerbitan aturan tersebut ditunda menunggu instruksi Presiden Republik Indonesia. Nantinya bagi warga yang tidak membawa dan menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, akan mendapat sanksi tegas dengan terancam denda ratusan ribu rupiah dengan perkiraan 100 hingga 150 ribu rupiah. Denda akan diterapkan dengan, kalau sekarang kan ada usulan 250 ribu, nah dalam draft terakhir instruksi Presiden itu hanya 100 ribu sampai 150 ribu. Nah jadi nanti kalau perwalinya bertentangan dengan instruksi Presiden, kan merubah lagi perwalinya, jadi nilainya terutama. Jadi kemarin akhirnya kita berinisiatif, jadi kita tunduk dulu ya. Karena kita mau menyesuaikan dengan draft instruksi, ya ini kan baru draft. Misalnya kita terapkan 250 ribu, dasar hukumnya apa, kan gitu. Ini kan hanya beberapa daerah yang sudah mengeluarkan peraturan wali kota, atau perbub, atau pergub, gitu, terkait dengan denda ini. Intinya ada denda, cuma nilainya yang mungkin berbeda nominalnya. Denda tersebut nantinya akan masuk dalam PAD lainnya ke pemerintah kota Banjarmasin. Draft peraturan ini telah selesai dibuat dan rencananya akan segera berlaku pada pekan ini juga.